Pemirsa Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat kerjaan nasional di Jakarta membahas beragam isu sosial dan politik termasuk konsolidasi internal partai. Selain sejumlah petinggi negara, Rakernas kedua ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Di penghujung Mei 2016 ini Partai Amanat Nasional atau PAN kembali menggelar rapat kerjaan nasional atau Rakernas untuk kedua kalinya. Tahun ini pembahasan difokuskan pada isu-isu politik dan sosial yang sedang berkembang di tanah air, termasuk konsolidasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal partai. Rakernas yang digelar minggu malam di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini dibuka oleh Ketua Umum PAN Zuluki Flihasan dan turut dihadiri oleh sejumlah petinggi partai politik termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Dalam kesempatan ini, HAT menyatakan partainya siap untuk bekerjasama dengan partai politik lain demi tujuan besar berbangsa dan bernegara. Ini kan tujuannya untuk bangsa, jadi kalau bekerjasama ya pasti kita sambut dengan baik, kan kepentingannya untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi saya rasa itu wajar dan malah didorong partai politik itu konsolidasi bukan hanya internal dalam partainya, tapi konsolidasi juga bekerjasama antar partai, karena masalah bangsa kita itu banyak sekali. Pada Rakan Nas kali ini, Presiden RI Joko Widodo diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Pohukam, Luhut Bin Sar Panjaitan. Hadir pula Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum P3 Rohamur Muzi, Sekjen BKS Mustafa Kamal, Sekjen BKB Abdul Kadir Karting, dan Ketua DPD RI Irman Busman. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melapor.